ini sangat rekomendasi untuk para ibu rumah tangga yang murah meriah hanya 10.000 rupiah cobek baru biar semangat masaknya boleh ulek-ulek pertama kalinya saya masak bunga papaya yang ngerbusnya itu menggunakan asem jawa apakah rasa pahitnya itu hilang? mantap halo assalamualaikum apa kabar semuanya? semuanya jumpa lagi bersama saya hari ini saya mau menunjukkan sesuatu barang baru yang bikin saya happy mudah-mudahan ya teman-teman ini kemarin saya beli pancuran air yang seperti ini dikarenakan keran airnya disini itu kadang sering mampet teman-teman ini saya beli harganya murah meriah hanya 10.000 rupiah di warung dekat rumah saya di tempat langganan yang ada di atas teman-teman ini sekarang mau saya coba apakah ini sangat rekomendasi untuk para ibu rumah tangga kalau ini nyalanya itu seperti ini tapi bisa diputer hanya saja ini pancurannya munsrat-munsrat teman-teman airnya enggak begitu gede tapi sering mampet nah saya beli ini keran air apa ya saringan flash apakah lah saya enggak tahu mungkin diantara kalian juga sudah ada yang pakai alat seperti ini tapi kalau saya baru kali ini nemu alat yang seperti ini teman-teman dicoba ya air di rumah saya itu berkerak jadi sering gampang mampet ini tarik ke atas terus oh masanya gampang sekali apakah ini bisa berjalan dengan lancar sesuai ekspetasi kalau digambar-gambarkan ya seperti itu lah ya airnya itu jadi kenceng oh tuh teman-teman ternyata bener loh ini katanya bisa ditarik tuh ditarik seperti ini oh tuh teman-teman weee murah meriah rekomendasi untuk para ibu rumah tangga yang suka masak asah-asah di dapur tuh weee bagus-bagus-bagus teman-teman tuh nanti saya mau beli lagi lah buat yang ada di dalam tuh airnya kenceng loh ini baling-balingnya juga muter nah kalau dimatikan airnya berarti baling-balingnya itu mati dinyalakan wuuu kenceng banget teman-teman weee ini bisa dikebawahin asik barang baru ah hari ini saya mau masak bunga pepaya yang waktu itu mbak teng-teng bawa dari ladang teman-teman eh banyak banget mau sekalian tak masak wuwe wuwe wualaikum salam suami saya baru pulang dari kawungan teng dari rumah bapak kek baru mau tak masakin pak udah lapar ya cantik-cantik banget beli apa itu cobek saya dibeliin cobek baru sebetulnya dari kemarin saya ngomong terus minta dibeliin cobek teman-teman karena suami saya sibuk ini baru dibelikan malah enggak bilang-bilang mau beli cobek ini batu dari magelang maslik oh cobek baru biar semangat masaknya boleh ulik-ulik terima kasih pak bojo saya sama memakai bocah maksudnya bocah itu anak-anak dari pasti saya ya dan saya terima kasih thank you ya mbukandul anang mbukandul watun sing pening kejarinnya sih bisa dimasak tapi kali ini saya mau mencoba resep baru soalnya kan waktu itu banyak sekali yang komentar kalau misalnya masak bunga pepaya itu saya seringnya itu ngerebusnya menggunakan lumpur lempung lemah lempung nah kali ini nanti mau saya rebus pakai asem jawa dicoba apakah rasanya itu akan menghilangkan rasa pait dicoba iya dicoba iya gak ada salahnya coba mencoba resep dari tetangga thank you pak ini harganya berapa 150 larang ya tapi tekenyang goyang jadi 125 oh iya tak ini sedang teman-teman bisa dari kemarin gak punya ulekan saya bingung mau nyambel itu gak punya cobek adanya cobek yang dari tanah liat itu iya dipecahin sama mbak Teng-Teng dari cobek sampai mutunya itu patah pecah semua gak tau kenapa ibu bakul jangan buat mukul apa namanya es oh ya gak boleh tentunya mudah-mudahan awet thank you ini patuasi dari magelang teman-teman iya kalau disini carinya susah kebanyakan yang sorsoran sebelum pasar bodol atau sebelum stasiun ya sebelah kiri hmm disana juga ada jualan apa namanya apa kelilipen ya nunggu eh pois ilang apa kandi oh perlengkapan lah ya pokoknya di toko sebelah situ pasar lor kawung nganterin pasar bodol iya iya mau gue masak dulu ya thank you ini sudah siang soalnya bok anak-anak lapar mau makan habis habis apa penerang terus lab barang baru ini juga barang baru murah meriah tuh jadi kelihatan iya kali ini kita masaknya itu lebih semangat ada barang baru dua ada cobek oh iya irus baru tuh teman-teman saya pesen ke Mbak Wati tetangganya ada yang jual ini dulu saya pernah beli nah itu tetangganya yang jualan dibaut ini bagus iya irus dari batok batok kelapa tempurung kelapa 5 ribu rupiah teman-teman saya suka iya iya monggo saya tak masak iya rebus air dulu buat nerebus bunga pepayanya nah teman-teman saya disini kemarin punya daun singkong dikasih sama teman saya tapi karena daun singkongnya ini terlalu banyak banyak sekali ya jadi tadi sudah saya rebus terus sudah diperes juga mau saya simpen di freezer biar awet jadi kalau suatu saat saya kepengen masak daun singkong daun singkongnya masih ada dan punya teman-teman ya tuh kemarin juga seperti itu sama ini saya masaknya nggak begitu matang banget ya sedangkan lah kalau misalnya kita punya pete banyak juga bisa ditaruh di freezer jadi petenya itu nggak gampang busuk ini banyak banget lumayan bisa buat coel bisa untuk disantan bisa buat di oseng juga jadi punya stok sayur yang sudah setengah mateng gitu daripada nggak dimasak seperti ini ditaruh hanya di bagian atas saja itu takutnya nanti oh basir lama-lama kan layu busuk ya jadi ya lebih baik seperti ini saja ditaruhnya di freezer teman-teman kalau misalnya kita mau masak jadi ini dikeluarin dulu baru dimasak kalau misalnya gugup mau masaknya ya di rendem pakai air ya saya taruh disini taruh sini bunga pepayanya saya cuci dulu sebentar ya teman-teman banyak ya saya disini juga nanti mau goreng ikan saya menggunakan bumbu rasik saja yang simple diratakan dulu kemudian kalau bumbunya sudah merata didiamkan biar bumbunya ini meresap ke ikannya dulu pas waktu saya ada di Taiwan goreng ikan bumbunya hanya menggunakan garam saja itu pun rasanya sudah lebih enak dan gurih teman-teman beda kalau di Indonesia ya terus goreng ikan disana itu hanya menggunakan minyak sedikit banget tapi apinya itu api kecil memang matangnya itu agak lama tapi ya tetap matang teman-teman kalau disini goreng ikan itu minyaknya agak banyak ya beda kan ya di lain tempat lain daerah cara masak pun beda ini tektut pinggir gak ada laler tunggu bumbunya ini meresap ngomong-ngomong sudah mendidih saya masukkan bunga papaya yang sudah saya cuci tadi ya teman-teman tambah asem jawa secukupnya ini asemnya benar-benar tua di pohon direbus dulu sebentar nah ini kira-kira bunga papayanya sudah matang ya teman-teman mau saya angkat dan tiriskan dulu asemnya dipilih dibuang untuk bumbu sama disini saya menggunakan bawang merah bawang putih dan cabai tapi cabainya saya campur ya ada cabai rawit dan juga cabai merah yang keriting terus nanti saya juga mau menambahkan teri ikan teri yang kecil-kecil teri medan sekarang waktunya saya mau masak tadi bumbunya sudah saya siapkan semua tapi pertama saya mau goreng ikannya dulu teman-teman saya menggunakan minyak secukupnya saja gampang nanti kalau misalnya kurang ditambah sayang ayuh buta ini mau goreng teri medannya dulu ya teman-teman tadi sudah saya cuci terlebih dahulu ikan terinya saya goreng sampai berubah warna kering ya teman-teman sebentar lagi kalau kalau sudah seperti ini kemudian saya angkat dan tiriskan dulu masih menggunakan minyak yang sama saya lanjut masak bunga papaya saya tumis dulu bawang merah bawang putih bawang merah bawang putih sudah berubah warna dan harum kemudian baru saya masukkan cabai laos dan juga daun salam bumbunya ya teman-teman saya masukkan gula merah tumis dulu cabainya ini kurang lebih sampai setengah matang setelah ini saya masukkan bunga papaya yang sudah saya rebus tadi tambah garam secukupnya aduk aduk sampai semua bumbunya ini tercampur rata saya tambah sedikit air biar bumbunya ini lebih meresap dan merata saya masukkan ikan teri yang sudah saya goreng aduk lagi saya tambah penyedap sambil dicek rasa kalau misalnya rasanya sudah pas sudah oke bumbunya sudah meresap boleh diangkat dan disajikan teman-teman ini nunggu bumbunya meresap saja masak bunga papayanya tidak begitu lama dikarenakan yang pertama tadi sebelum dimasak ongsen seperti ini sudah direbus terlebih dahulu mantap oseng bunga papaya campur ikan teri medan ini adalah pertama kalinya saya masak bunga papaya yang merebusnya itu menggunakan asem jawa kalau biasanya saya merebusnya itu menggunakan air tanah lempung ini mau saya coba apakah rasa pahitnya itu hilang bismillahirrahmanirrahim ini harus kuat bumbu sing pedes sing gurih bismillah enak enak bagi yang suka masih tetap enak tapi rasa pahitnya masih ada sedikit teman-teman tapi masih ampuh menggunakan air tanah lempung menurut saya ini masih ada rasa pahitnya sedikit sedikit saja ini sudah mantap 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 oh ikannya oh sayur gratis bawa dari ladang mbah tengteng yang dapat baru sekarang dimasak Cici pi mbok kepengin halo selamat siang ini mencoba masakan oke sendok kiranya enak akan mbak tenteng gak bojan katanya siang dikong 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 teri teri mbak ya caranya ke priwek godongan juga tinggalem jadi godok kalau asem boleh godok digodok sampai amok ya amok talem kayak anaknya tukang deres ora papa penting sehat ya ndak makan-makan bawa timam disit bisa wando iwaknya semata ngeke ini deneng bebe jarannya mam karu ikan ikan lah yuhu siap di ikan ikannya juga sudah mateng saya masaknya sudah selesai menu yang sangat sederhana waktunya makan makan siang saya dari pagi belum makan teman-teman pembah tendeng belum mau makan katanya nanti saja bismillahirrahmanirrahim kayak ketonin nikmat banget makan sendirian ya suami saya tadi sudah makan bismillah rasanya ini bunga pepaya sama daun pepaya itu enggak jauh beda sama halnya dengan pare bilangnya enggak pahit ya tetap pahit walaupun ada sedikit pahitnya teman-teman enak yang doyan itu rasanya enak tapi enggak pahit banget enak enak nanggu jamu saya tak makan dulu jadi kawit nendangi baik kawit mau kelaperan nungguin ibunya enggak makan-makan saya tadi cuma makan arem-arem enak pedes, manis, gurih pokoknya masaknya itu selera kita masing-masing saja ya teman-teman ini dari kemarin saya lagi kepengen banget makan ikan laut kebetulan tadi di warung ada terus saya beli di kampung beli ikan itu agak-agak susah ya soalnya belum tentu fresh terkadang ikan sudah dari kemarin udah habis jadi dagingnya itu kayak gimana gitu mantap nanti saya juga mau ngasih mbak uti sama mamahnya mas luki katanya mamahnya mas luki belum pernah makan sayur bunga pepaya daripada penasaran karena waktu itu saya cerita nanti terkasih enak nambah nasi lagi alhamdulillah makan seperti ini saja bisa sampai nambah nasi hanya dengan menggunakan sayur bunga pepaya plus ikan teman-teman sepelokan maning saya sudah bungkusin sayur buat bang uti dan juga mamahnya mas luki teman-teman walaikumsalam eh ada kakak saya dateng itu sama kakak ipar nih nganterima enggak madu oh iya 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 dari kemarin kan gitu dulu suruh matang dulu ini yang apa kek jambu air yang jambu tapi banyak semutnya mas rizky yang naik digerumut semut tiba-tiba kakak saya dateng ngasih mangga teman-teman sama jambu air hmm namanya di mas ini enggak lutis jambu airnya merah-merah banget mener-mener tak makan manganya dulu manis banget kakak saya lagi ngobrol sama mbak Teng-Teng lagi makan lagi ngobrol sama pade mas kuat mas brian mbak mana udah makan doyan kak sayur kembang apa-apa doyan sayur kembang gandul yang penting gak pahit doyan oke teman-teman saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di selawak tiang-segang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum dan mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya khususnya para ibu rumah tangga yang penasaran bagaimana cara masak bunga pepaya oke menu yang sangat sederhana dadah tuh kakak saya ada di belakang sama dek Amanda mau main-main dulu kita mau ngobrol ngobrol dulu teman-teman kebetulan banget ngepasi iya terima kasih Terima kasih.